Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny nah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk proses terakhir kalinya dimana untuk model kasebo ini yaitu adalah proses pembuatan material ID Nah apa tujuannya membuat itu jadi tujuannya adalah agar nanti di Lumion itu biar Lumionnya tahu bahwa eh ada bagian-bagian yang materialnya berbeda jadi misalnya seperti ini yang ini nanti materialnya genteng kemudian yang ini terbuat dari kayu seperti itu jadi di sini mesti kita tentukan dulu jadi kita berikan material yang berbeda agar nanti Lumionnya tahu bahwa di area yang sesuai spesifik seperti ini materialnya bisa di-assign satu-satu itu oke nah jadi eh saya akan Zoom ya saya akan kasih material aku sebelumnya saya akan Nyalain dulu outliner untuk memudahkan mencelek grup-grup yang sudah kita namakan ya jadi teman-teman juga yang ini dirapkan hirafinya kalau yang hubungan itu dinamakan hubungan jadi nanti ketika kita mau select soalnya agak susah kalau selesai satu-satu ini lebih enak kalau dari outliner kita tinggal drag sudah ini jadi sudah selek nah ini berupa grup dia itu karena nanti ini materialnya juga akan kita bedain oke nah yang pertama saya akan kasih material ini sebenarnya randomnya bisa sih nih saya akan pilih bagian atap aja dulu nah tab cover ini kemudian ini Zoom ya saya Zoom nah sehingga teman-teman bisa lebih jelas Nah sekarang saya tinggal arahkan saja ke objek yang sudah saya select kemudian saya klik kanan terlihat saya mau saya klik kanan kemudian saya tahan di kanannya kemudian saya pilih yang namanya Assign new material Oke saya ini material dan disini akan muncul Windows baru sign new material kita pilih disini apa aja bisa sih sebenarnya tapi saya akan pilih member disini otomatis sebelah kanan kita akan berubah nih jadi attribute editor jadi di tab attribute editor pilih member 4 nah disini saya namakan misalnya kayu karena base nya saya akan pakai kayu dulu karena kan bawahnya triplek tuh nah atasnya nanti kita send pakai gendeng nah ini saya namakan kayu dulu nah disini kita tinggal membedakan warnanya saja sebenarnya warnanya ini boleh-boleh aja cuman untuk memudahkan kita aja sudah Oh ini beda sama ini nah ini tinggal saya bawa mausnya ke sini ke color kemudian saya klik disana kemudian saya pilih warna apapun bisa tapi karena kayu itu coklat jadi selet terlunya dan saya pilih warna yang coklat Oke kita sudah sudah punya material kayu Hai kemudian saya akan pilih sekarang hubungannya atau sekalian aja deh hubungan nah saya selectnya dari outliner nih jadi saya tahan control pada keyboard bisa dilihat di layar serang kontrol kemudian saya klik klik dan saya klik hubungan sama ujung atap ini karena warnanya yang sama untuk seksualnya sama nanti jadi kita akan klik kanan kemudian kita pilih asini material lagi sama kemudian kita pilih lembut lagi nah ini saya namakan hubungan di sini tuh saya tambahkan ya sudah biar nah langkai eh ya di segera seperti itu saya bisa matikan sekarang sebelumnya biar nggak ramai eh sekarang sama saya tadi saya tinggal klik disini di warnanya saya pilih warna orange mungkin ya gitu jadi warna untuk hubungannya sama dan dan untuk lesplank ini juga kayu juga sih eh atau saya samain aja deh sama papan yang bawah ini tapi nanti balok yang disini saya bedain biar agak kontras dia jadi sama-sama kayu tapi nanti kayunya nah untuk lesplanknya saya samakan dengan papan triplaknya jadi saya klik kanan kemudian karena tadi saya sudah membuat material kayu nah ini mungkin saya belum biar juga saya klik kanan di westplank sudah saya saya select sebelumnya saya klik kanan saya tahan kemudian saya bawa kebawa jadi saya nggak assign new material tapi assign existing material nah saya pilih kayu karena saya sudah membuat material kayu biar tidak terlalu banyak jadi ada material nah kemudian tinggal saya klik kanan saya lepas aja kalau udah diarahin karena lepas aja kebawaannya dan simsalabim dia sudah design dengan material kayu tadi oke nah kemudian untuk ini saya matikan lagi zoomnya belum ramai eh kolom ya kolom kemudian balok ya kemudian balok yang di atas balok atas nah ini dia belum cari name dia ada oke nah ini akan kalian saya send dengan material yang sama ya kayu juga sama rangkanya rangkanya saya sama rangka tapi nih semuanya keempat-empatnya make sure atau pastikan semuanya dan klik kanan ini Transform new material New machines you coli ngembar dan memakai kayu ini karena lebih dark saya kasih value dark untuk lebih gelap tadi sama saya masukkan warna coklat juga cuma coklat lebih gelap oke nah ini ketinggalan satu nih jadi tinggal saya klik kanan desain existing material kemudian yang bawah ini saya akan nah ini papan klik kanan kemudian saya sendi material lembar juga saya kasih kemudian warnanya juga cepat tapi mudah nah ini nah jadi hampir semuanya udah kecuali genteng gentengnya belum nah gentengnya agak ada segitu untuk genteng kalau kita pakai tekstur setidunya kalau kita pakai tekstur genteng eh genteng yang menghadap ke sungguh yang berbeda kita mesti pisahkan materialnya kenapa karena si lumion bisa mengatur orientasi tekstur cuman kan dia hanya bisa mengatur orientasi itu per eh per material jadi kalau dimayangkan kita masukkan genteng disini disini kita bisa putar-putar ada settingannya kalau si lumion itu nggak bisa jadi satu material itu dia hanya sekali setting semuanya berlaku untuk semua jadi ini mesti dipisahin karena kita ngadep gentengnya pasti orientasinya beda adalah ini dengan yang ini udah nah ini kerennya kalau ini nah nih material A nah ini harus material B karena menghadap ke ini kesumbuh sini ini ngadepnya kesumbuh sini nah selesai itu ya jadi ini mesti kita pisahin eh nah jadi caranya kita ambil perface jadi saya klik kanan disini tahan ya bisa dilihat motion sana kemudian pilih face kita pilih face yang menghadap ke sumbu X dulu ya boleh kemana aja duluan boleh nah saya klik kanan kemudian saya pilih sign new material sama karedi saya namakan eh saya lembut dulu ya saya pilih lembut ini saya namakan genteng a benteng the score a mungkin yang teranggila siapnya sesuatu ini saya namakan ini ya prosesnya sama karedi tinggal kita warnain aja ya warnanya ya terserah ini saya warnain biru mungkin ya nggak harus bagus-bagus banget karena nanti akan ini akan berubah nanti ketika masuk lumion nah ini sekarang face yang bagian sini di genteng yang menghadap ke sumbu Z saya saya juga saya klik kanan saya sign new material nah disini saya pilih lembut maka tadi ini saya namakan genteng B oke nah ini warnanya cucu saya kalau nggak mau terlalu cerah boleh nah ini dulu deh Oke jadi ini dengan ini beda ada nah kembalikan ke objek mode jadi seperti itu nah jadi ini semua sudah siap untuk tinggal satu langkah lagi ya jadi eh tinggal satu langkah lagi ketika ini nanti siap untuk dibawa ke di export ke neon nah tapi sebelumnya saya harus menghide dulu tanpa depan dan tanpa atas ini ya ini boleh-boleh aja sih ini biar nggak 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 guna sehat dan kontrol ha pada keyboard ya sudah lihat kontrol ha untuk menyembunyikan dan untuk munculin lagi blog aja dari outliner kemudian sip ha untuk munculin kontrol ha untuk nge-hide nah kemudian semua grupnya ini saya blog dari liner ya jangan diginiin karena kalau misalnya kalian blog dari perspektif itu akan merusak hirarki grup yang sudah kita buat sebelumnya jadi kalau bisa kita itu diseleknya dari outliner blog sudah ini saya klik kiri saya tahan aja yang paling atas dan drag kebawah kemudian tekan kontrol G jadi semua grup dan semua objek-objek yang tadinya terpisah itu satu jadikan satu sekarang nah bisa namakan gasibu lah oke nah sebelumnya jangan lupa ini di cps kontrol cps ini saya progresif ini harus ya ini wajib bukomnya nah kemudian nah eh eh sebelumnya kita kerja ini kan pakai ukurannya ini yang dua meter kita ketik satu nah cuman kita sekarang ini ada dalam satuan senti jadi sebenarnya ini eh tingginya nih bukan dua setengah meter tapi dua setengah senti nah lumion itu dia pakai real world skill jadi kalau dua meter ya gua meter ini agar kita enggak susah lagi nanti skill dan belum tentu juga sekalanya nanti mau presisi ya ini mesti kita benerin dulu skalanya di Maya jadi karena ada konversinya dari senti ke meter itu tampak sekali pagi ini udah di grup di satu ya kalau saya tekan di sini juga jadi nanti tinggal ngerubah nilai skill x dan z ini dari satu jadi setus nah jadi kalau saya zoom out Nah ini baru bener nih jadi kalau ini sekarang kita bawa Lumion skalanya udah bener jadi kalau kita atau pasang orang misalnya disini skala orangnya udah pasti pas sama udah pas udah sebelahnya kita taruh pohon jadi skala pohon juga udah pasti sama itu ya jadi setelah di grup kemudian di saya Zoom ya diganti skillnya dari satu menjadi 100 ini sekarang sudah ready kita export sekarang exportnya gimana nah exportnya sesuai lagi exportnya ada di sini di file kemudian turun ada namanya export selection tapi pastikan dulu teman-teman menselek dulu ininya selek dulu grup gasebonya kemudian baru file export selection Oke saya klik dan formatnya jangan maya binari tapi gunakan yang namanya setan scroll ke bawah di sini ada day fbx day fbx itu bisa juga disebutnya format pelada jadi kalau saya biasanya pakai ini bisa fbx bisa obj bisa tapi kalau saya biasanya pakai ini tidak ada keluhan apapun jadi lancar-lancar aja jadi saya gunakan day fbx dan saya akan up on level disini juga sudah saya buatin folder kolada ya saya sempurnya disana aja saya namakan gasebo dan ini saya mengaktifkan Zoom nya saya export selection bread nah jadi cepat banyak sekali enggak ada sedikit nada jadi ini lama exportnya nih variatifnya jadi tergantung dari kompleksity objek yang kalian buat mungkin semakin banyak ada grup semakin banyak ada face semakin banyak ada objeknya pasti proses kompatnya juga mungkin lama ini karena objeknya sederhana ya tidak terlalu banyak ada ininya printlannya gitu dan berpengaruh juga history ya ini storynya sebelumnya sudah saya clean semua jadi objeknya ini udah bersih jadi itu juga akan mempercepat proses dari konversi nah ini sudah di convert menjadi format kolada jadi nanti kita tinggal import di program lumion tapi itu nanti kita akan lakukan di sesi berikutnya jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya jangan lupa file-nya juga di save ya yang sudah di skill ini biasanya saya juga save pada file yang terpisah biar ekstri ekstra aman aja jadi kita taruh di scene kasih boost skill dan saya save as ya baik jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu sampai disini dan eh ya jangan lupa di save kerjaannya dan selamat mencoba ya dan sampai jumpa sampai jumpa pada sesi berikutnya salam kreatif hai hai hai